Halo Stylovers, kembali lagi bersama Cherry Stylo di Stylo Update. Seperti biasanya, kali ini Cherry Stylo akan membawakan 3 berita mengenai penampilan artis yang paling menjadi sorotan dari website stylo.id. Penasaran ada siapa saja wanita yang penampilannya menjadi sorotan kali ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Youtube Stylo Indonesia dulu ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun, baru-baru ini Giselle tampak lebih fresh dengan gaya rambut wavy. Penampilan terbarunya ini terlihat saat ia mendapat sejutan uang tahun. Giselle tampil anggun dalam balutan dress putih model Puff. Ia tampak semakin memikat dengan gaya rambut tanpa poni berpastur wavy alias bergelombang. Wah, gimana nih kalau menurut kalian penampilan baru Giselle? Berita kedua datang dari Syahrini dengan judul berita. Istri Reino Barak gelisah dengan bentuk tubuhnya, Syahrini justru jadi sorotan pakai celana ketat harga jutaan rupiah untuk olahraga. Nama Syahrini tentu sudah tak asing. Tidak hanya soal kehidupan pribadinya saja, penampilan Syahrini yang modis juga gak uput jadi pusat perhatian. Syahrini memang kerap tampil stylish dengan berbagai fashion item branded harga fantastis. Terlepas dari hal itu, kini Syahrini justru gelisah dengan bentuk tubuhnya. Merasa bentuk tubuhnya kini sudah mengalami perubahan dan tak seperti dulu lagi, Syahrini curhat di akun Instagramnya at Princess Syahrini bahwa rupanya sedang mengalami kegelisahan. Syahrini mengalami kegelisahan lantaran bentuk tubuhnya kini sangat berbeda dengan bentuk badannya beberapa tahun lalu sebelum menikah. Keadaan tersebut pun membuat dirinya ingin lebih memperbanyak aktivitas olahraga agar bentuk badannya dapat kembali seperti semula. Kali ini, ada penampilan Syahrini yang gak kalah mencuri perhatian. Tampak dirinya tengah asik olahraga teman. Syahrini terlihat mengenakan sweatshirt warna putih untuk atasannya. Denangkan untuk kegelisahan, ia memilih mengenakan selana ketat berwarna kuning. Ia juga mengenakan simpun sewarna senaga. Syahrini juga tampak mengenakan topi warna putih serta sunglasses warna hitam. Rupanya, selana ketat Align Croc 21 dari Lululemon yang ia gunakan dibanderol dengan harga 1,3 juta rupiah. Gimana menurut kamu? Berita ketiga datang dari Chris Dayanti dengan judul berita Cuek kantung matanya gelap, ini wajah asli Chris Dayanti selfie pakai baju tidur. Menjadi penyanyi dengan jadwal panggung padat, penampilan Chris Dayanti sudah terbiasa mengenakan make-up. Kulit wajah yang mulus dan memesona membuat penampilan Chris Dayanti semakin memukau. Tak hanya percaya diri ketika mengenakan make-up, Chris Dayanti ternyata sering memposting potret dirinya kalau tak mengenakan make-up lho, style lover. Memiliki permasalahan yang sama seperti banyak orang, Chris Dayanti pun juga memiliki kantung mata yang gelap ketika dirinya tak mengenakan make-up di wajah. Nah, style lovers penasaran seperti apa sih penampilan wajah asli Chris Dayanti yang terlihat ketar meski tanpa make-up dengan alis on point ketika selfie barang anaknya? Dari potret ini, tampak jelas wajah asli Chris Dayanti tanpa make-up dengan catatan, alisnya kala itu merupakan hasil sulam yang membuat Chris Dayanti tidak perlu repot membuat dan menghapus riasan alis setiap harinya. Memiliki segundang aktivitas, membuat Chris Dayanti memilih untuk melakukan sulam alis agar bentuk alisnya sudah tergambar secara temporer untuk mempermudah dirinya ketika akan merias wajah. Tampak santai saat selfie bareng Amora Lemos, Chris Dayanti kala itu mengenakan baju mirip backdrop berwarna coklat muda. Begitu juga dengan tatanan rambut yang disunjir ikat kuda. Chris Dayanti tampak santai melakukan selfie bersama anak pertamanya dari pernikahannya bersama Raul Lemos. Nah, Stylo First, gimana potret Mimi Kade ketika wajah aslinya terlihat tanpa make-up namun alisnya terlihat on point? Kece banget ya! Nah, itu dia Stylo First 3 berita mengenai penampilan artis yang paling menjadi sorotan dari website Stylo.id. Masih ada banyak berita tentang fashion artis lainnya di website Stylo.id lho. Jadi, jangan sampai kamu ketinggalan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe di channel Youtube Stylo Indonesia. Sampai jumpa di Stylo Update berikutnya, Stylo First! Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa.